Satu dari tiga pemuda pelaku pencurian ini ditangkap di Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaku mencoba melarikan diri meski akhirnya tak berhasil. Penangkapan ketiga pelaku ini setelah adanya laporan warga yang kehilangan motor dan juga mesin kompresor miliknya. Dari hasil penyelidikan, para pelaku melancarkan aksi pada malam hari dengan menyasar rumah atau toko yang sepi. Ketiga pelaku kini ditahan dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Itu ada yang di rumah kosong, ada yang di depan toko, sehingga dengan kerjasama mereka ada yang menunggu di kendaraan, ada yang mengambil, ada yang merusak pagian. Mereka bersama-sama mengambil barang untuk selanjutnya seluruh barang bukti ini akan dijual untuk digunakan untuk penyelidikan pribadinya.